Program pengendalian hama penggerek batang merah jambu pada tanaman jagung. Faktor utama yang menyebabkan rendahnya hasil jagung di Indonesia adalah belum seluruhnya petani, menggunakan benih jagung bermutu dan unggul, lalu penanaman di lahan marginal, atau kurangnya kesuburan tanah, yang dibarengi pula oleh kurang memadainya pemupukan, serta serangan hama dan penyakit. Di daerah tropis dan subtropis yang sedang berkembang, hama dan penyakit bahkan merupakan penghambat utama dalam hal stabilitas produksi. Di Indonesia telah diketahui, sekitar 50 spesies, serangga yang menyerang tanaman jagung, meski hanya beberapa di antaranya yang sering menimbulkan kerusakan yang berarti. Dalam pengendalian hama terpadu, besarnya kehilangan hasil yang disebabkan oleh suatu hama adalah sangat esensial, dan kehilangan hasil yang disebabkan oleh hama umum pada tanaman jagung, salah satunya adalah hama penggerek batang merah jambu, sesamia in France. Penggerek batang merah jambu sesamia in France. Walker, adalah famili Noctuide, dan Ordo, Lepidoptera. Serangga ini merupakan hama utama, pada tanaman, padi, jagung dan tebu. Di Indonesia, serangga ini dapat hidup pada rumput, dan teki-tekian. Hama ini menyerang tiap tahun, dan menyebabkan kehilangan hasil 15% pada tanaman jagung. Telur diletakkan secara berkelompok dalam barisan 30-100 butir per kelompok pada pelepah daun. Stadium telur berlangsung 7 hari. Telur menetas dan menjadi larva, larva mula-mula makan pada pelepah daun, dan kemudian menggerek masuk ke dalam batang pada ruas batang, hal ini yang membedakan gejala serangan dengan Ostrinia SP yang menggerek tanaman jagung, pada buku. Larva, hama ini juga menyerang tongkuol, rambut jagung, dan bunga jantan. Larva, serangga ini, berwarna merah jambu, dengan panjang stadium larva selama 18-41 hari. Panjang larva dapat mencapai 30 mm. Setelah itu membentuk pupa yang terbentuk di dalam batang. Stadia pupa 5-12 hari. Setelah itu menjadi dewasa, atau imago. Serangga dewasa segera kawin dan meletakkan telur sesaat setelah muncul dari pupa. Penggerek batang merah jambu, sesamia inference, memiliki karakter yang khas, yaitu telurnya berderet pada pelepah daun, dan aktif di malam hari. Akibatnya, daun muda, dan batang tanaman mengering. Larva muda menyerang pelepah, hingga tulang daun, serangan dapat berlanjut hingga tongkuol, dan rambut jagung. Program Pengendalian Hama Penggerek Batang Merah Jambu Pada tanaman jagung, yaitu 1. Melakukan pengolahan tanah maksimal, atau maksimum tillage, dengan menambahkan kapur dolomit serta pupuk keandang. Selain untuk meningkatkan pH tanah, juga untuk memperbaiki struktur dan tekstur tanah, serta untuk menghancurkan area, yang bisa berpotensi tempat inang alternatif serangga hama ini. 2. Pemilihan benih bermutu dan unggul, yaitu yang tahan terhadap serangan serangga hama, dan memiliki label dari BPSB. 3. Sanitasi area, yaitu membersihkan lahan dari sisa tanaman, dan memperbaiki saluran air, agar tidak ada genangan air. 4. Rotasi tanaman, atau rotasi varietas. 5. Pengendalian Hayati, yaitu, menggunakan mikroorganisme seperti parasit ulat Melchama kuliseps dan parasit pupa brachimeria sp. 6. Pemupukan berimbang, dengan tidak memberikan pupuk urea berlebih, untuk menghindari sukulen pada batang dan daun. 7. Pengendalian Kimia, yaitu, A. Melakukan perlakuan benih, atau seed treatment, dengan menggunakan insektisida, dan fungisida yang dianjurkan untuk perlakuan benih. Untuk insektisida, misalnya, Cruiser dan Fortenza, atau Regen dan Marshal. B. Perawatan tanaman, yaitu menggunakan insektisida, misalnya, menggunakan Firtaco, Trigat, Alika, Dursban, atau Decis. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton